punya produk digital tapi bingung cara promosi tanpa keluar uang nah itu yang akan kita bahas jadi strategi buat promosi gratisan di facebook ya buat teman-teman yang mungkin baru mulai bikin produk digital ataupun yang baru bergabung di link id ya buat kita mengenal produk digital nah itu yang akan kita bahas jadi tonton video ini sampai selesai jadi pasti banyak pertanyaan ya sebetar ketika kita mau mulai di link kit ya ataupun di link id jadi bagaimana cara kita promosi gratis produk digital kita ke FB Pro itu yang akan kita bahas jadi kita bisa manfaatkan ketika memang kita baru mulai nih di link id ataupun kita jualan produk digital kita kita langsung masuk ke Google Chrome nanti silahkan ketikkan saja link kit ataupun link id jadi kita bisa langsung masuk menggunakan akun Google kita yang aktif jadi dari link id ini untuk link utama kita yang bisa kita share ataupun bisa kita promosikan adalah link di bagian atas di sini ya jadi untuk di bagian dari my link di sini itu sebenarnya kita juga bisa menggunakan nama kita yaitu bebas ya teman-teman jadi disini ketika teman-teman sudah buat produk digital kemudian disini teman-teman bagaimana cara memasarkannya kita bisa promosi gratis di FB Pro jadi kita bisa menggunakan berbagai media sosial yang kita punya seperti Facebook Pro kemudian juga fanspage tiktok Nah itu bisa kita share disitu ya jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas di bagian dari Facebook terlebih dahulu jadi cara promosi link id gratis di Facebook Pro ya jadi caranya nanti silahkan ya kita tinggal salin saja untuk link id kita kita salin seperti ini jadi kita juga bisa promosikan di Facebook ya caranya tinggal kita masuk ke akun Facebook ataupun akun fanspage enggak masalah ya jadi kita langsung masuk seperti ini jadi kita manfaatkan untuk media sosial kita untuk memasarkan produk digital kita ataupun produk dari link kit ataupun link id nah contohnya seperti ini ya ada link kit link link id yang sudah saya tambahkan jadi bagaimana cara kita mempromosikannya caranya kita bisa tampilkan di beranda dari FB Pro kita seperti ini nah bagaimana strateginya caranya disini tinggal kita masuk ke Facebook ya kemudian kita klik di bagian dari titik 3 disini kemudian disini itu ada beberapa menu ya teman-teman bisa fokus di bagian dari menu ataupun fitur edit disini kita edit seperti ini kemudian disini ada profile kita kita scroll ke bawah ya kita scroll ke bawah dan disini itu ada menu tautan ya jadi tautan ini kita bisa menambahkan untuk link id kita jadi kita bisa promosikan di ini beranda dari akun FB Pro kita untuk link id nya caranya nanti tinggal kita klik saja di bagian edit seperti ini kemudian disini kita klik di bagian dari tambahkan tautan baru seperti ini ya jadi ini sebagai contoh saja sebentar oke sebentar jadi kita langsung klik ya kita klik di bagian dari tambahkan tautan baru kita mulai dari awal untuk mempromosikan link id gratis di Facebook ya jadi setelah kita klik tambahkan tautan disini itu banyak sekali fitur kita bisa menambahkan di bagian dari situs web disini kita klik di situs web seperti ini kemudian kita tinggal pastikan saja untuk link id tadi caranya tinggal kita tekan kemudian kita tempel seperti ini ini untuk link utama dari link id kita kemudian kita klik di bagian simpan seperti ini jadi secara otomatis link id kita itu akan muncul di beranda kita disini tautan sudah berhasil ditambahkan baik jadi disini tugas kita itu tinggal bikin konten saja setelah kita bikin konten kita bisa mengarahkan nih misalkan di beranda kita itu ada link id nya disini jadi kita langsung muncul dibikin beranda seperti ini setelah kita tambahkan tautan tadi ya jadi ketika nanti orang ya klik link id kita seperti ini maka disini itu nanti kita langsung masuk ke link id kita ya tinggal kita klik seperti ini jadi nanti tampilannya seperti ini nah jadi nanti tambahannya seperti ini jadi ketika orang beli untuk produk digital klik seperti ini kemudian disini metode pembayarannya sendiri nah disini ya seperti ini untuk cara belinya disini nanti teman-teman tinggal dibeli saja disini nah ini sebagai contoh saja kemudian disini ada keranjang nah disini untuk beli sendiri tinggal kita klik saya di bagian produk digitalnya kemudian kita bisa baca-baca terlebih dahulu nah untuk cara membelinya nanti klik saja di bagian keranjang nah disini ada fitur buy now seperti ini ya jadi nanti kita tinggal beli saja untuk metode pembayarannya itu bisa menggunakan aplikasi dana juga ya jadi bebas ya teman-teman ya bisa menggunakan ya rekening bank itu juga bisa ya jadi seperti itu disini juga ada voucher juga bisa nanti tinggal buy now seperti ini nah ini tampilan ketika ada orang yang pengen check out ya untuk payment kita klik di payment nah disini untuk metode pembayarannya sendiri itu ada Shopify ada OVO ada Chris ada dana BCA Mandiri banyak banget teman-teman ya jadi ini lebih memudahkan untuk memasarkan link ID kita ya untuk di FB Pro ini jadi bisa kita manfaatkan disini ya jadi seperti itu ya untuk cara promosi gratis ya menggunakan fitur menggunakan aplikasi Facebook Pro untuk mempromosikan produk digital kita nah sebenarnya di cerita juga bisa ya di cerita FB juga bisa klik di bagian sini kemudian misalkan kita masukkan seperti ini kemudian disini itu ada tautan kita klik sebagai contoh tinggal kita masukkan maksudnya tautannya seperti ini kemudian kita tambahkan nah disini ketika orang klik jadi tautan yang sudah kita tambahkan maka nanti secara otomatis ya itu masuknya ke link ID kita jadi di cerita juga bisa ya di cerita sebagai contoh seperti ini oke sebagai contoh seperti ini kita tambahkan ceritanya nah disini itu ada tautan ya teman-teman jadi di bagian cerita kita itu tuh ada ada tautan disini ini sebagai contoh saja nah disini ya jadi disini itu ada tautan jadi nanti tinggal kita tambahkan kita masukkan link ID kita kita tambahkan seperti ini kemudian tinggal kita bagikan seperti ini ya jadi seperti itu ya jadi nanti ketika orang klik nih dari cerita kita maka kita bisa melihat ya orang bisa melihat itu link ID kita sebagai contoh seperti ini ya nah seperti ini ya oke jadi seperti itu ya jadi kita bisa memasarkan di bagian beranda kita juga bisa memasarkan di bagian dari cerita bahkan di video real kita juga bisa ya caranya nanti masuk dibikin video real seperti ini kita masukkan ini sebagai contoh saja kemudian disini ya nanti teman-teman bisa tambahkan saja di deskripsi disini misalkan seperti ini ya misalkan disini produk digital seperti ini kemudian kita bisa tambahkan link ID di bagian bawahnya ya jadi seperti itu saja untuk bagaimana cara kita promosi link ID di FB Pro yang pertama kita bisa menggunakan brand kita ya kita bisa tambahkan di brand yang kedua kita bisa menggunakan fitur cerita di FB Pro dan yang ketiga kita bisa menggunakan video real ataupun video VOD yang ada di FB Pro jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan strategi cara promosi gratis link ID di Facebook ya ataupun mempromosikan produk digital kita terima kasih yang sudah menonton jangan lupa juga buat dukung channel ini klik tombol subscribenya dan tentunya lonceng notifikasinya agar nanti nggak ketinggalan update terbaru selanjutnya terima kasih dan bye bye